Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Haki Channel Bertemu dengan video kita kali ini Apa kabarnya kawan-kawan Semoga selalu diberi Kesehatan oleh Allah SWT Amin Oke pada video kali ini Kita akan menginformasikan Tentang kolam ikan kita Yang Sama-sama kita ketahui Kita sudah upload beberapa kali Tentang kolam ini ya Mulai dari awal kemarin kita Pembuatan sekitar 2 tahun yang lalu Kolam ini kawan-kawan Tetapi ada kebocoran Hampir sekitar setengah tahun Tidak kita isi air Dan tidak bisa kita Letakkan ikan-ikan yang ada disini Sekarang ini karena ada kebocoran Dan Alhamdulillah ini sudah kita perbaiki Dan Sekitar sebulan Setengah yang lalu kita sudah masukkan Ikan-ikan kembali Di dalam kolam ini Sehingga pada saat ini Ikan-ikan sudah kelihatan Berada di dalam kolam ini Nah yang ingin kita jelaskan adalah Video kali ini tentang Sistem filtrasi Ya Sistem filtrasi Sistem filtrasi Atau filterisasi kolam ini Kita menggunakan Sistem chamber ya kawan-kawan ya Ada 3 chamber Yang ada di kolam ini Nah bagaimana Sistem chamber ini bekerja Di dalam kolam ini Ada 2 Bottom drain Yang ini yang 1 Nomor 1 Kemudian ini yang nomor 2 Bottom drain Nah Mengapa kita pakai bottom drain Karena Bottom drain ini fungsinya adalah Untuk menyedot kotoran-kotoran ikan Kotoran-kotoran ikan akan tersedot Melalui bottom drain Yang ada di Tengah kolam Di dasar kolam Ya Dia akan tersedot Menggunakan mesin ini Ya Dia akan disedot Menggunakan mesin ini ya kawan-kawan ya Yang ada di dalam chamber Nah Sekali lagi Bottom drain ini Terhubung Ke Chamber nomor 1 Ya Ini chamber nomor 1 kawan-kawan Jadi Jadi Lubang bottom drain tadi Terhubung Ya Baik yang bottom drain nomor 1 Ini juga terhubung Kemudian Belok ya Pipanya Ke Chamber nomor 1 Nah Jadi Kotoran-kotoran ikan Yang akan tersedot oleh mesin Dia akan masuk ke Chamber nomor 1 Ya Chamber nomor 1 ini Berisi jaring nelayan Kita cukup pakai jaring nelayan Saja disini Di dalam chamber nomor 1 Maka Kotoran-kotoran ikan Yang ada di dalam Kolam Di dasar kolam itu Akan tersedot melalui mesin tadi Melalui Bottom drain Ke Chamber nomor 1 Kemudian Akan tersaring dengan Jaring nelayan ini Kemudian Air akan naik Dan Akan keluar dari Pipa Satu setengah in Yang ada di Chamber nomor 1 Menuju ke Chamber nomor 2 Sedangkan Chamber nomor 2 Berisi Batu Zeolit dan Biobol Ya Kita isi Chamber nomor 2 ini Dengan Batu zeolit dan Biobol Maka Air yang keluar Dari chamber nomor 1 Menuju ke Chamber nomor 2 Itu melalui bawah Sehingga Kotoran itu Akan lagi Tersaring dengan Media filter Yang di Chamber nomor 2 Berisi Media Biologis Ya Kemudian dari Chamber nomor 2 Air akan naik Melalui Ya Ini Pipa Chamber Nomor 2 ini Menggunakan Pipa Satu setengah in juga Seperti sama Dengan Chamber nomor Satu Kita bisa lihat dari sini Oke Nah itu Pipa Dia akan Mengeluarkan Air Dari Chamber nomor 2 Diarahkan Menggunakan Pipa Satu setengah Di dasar Chamber nomor 3 Ya Kelihatan Lubang ini disana Nah Maka Air itu Akan Keluar Ke Chamber nomor 3 Yang berisi Mesin Ya Mesin ini Mesin pompa Celup Merek Atman 107 Nah Dengan Mesin Bekerja Menyedot Ya Menyedot air Sekaligus Menyedot kotoran Dari kolam ikan Dari dasar kolam Oleh ikan Melalui Bottom drain Yang ada di Dasar kolam Di tengah-tengah kolam Yang ada dua disana Kasih lagi Lagi akan tersedot Menuju Chamber nomor 1 Kemudian air naik Ke chamber nomor 2 Keluar dari bawah Kemudian Chamber nomor 2 Kita pasang Pipa satu setengah Juga akan Tersaring oleh Batu Ziolid Dan Biobol Lantas Dikeluarkan air Melalui atas Menuju Chamber nomor 3 Yang berisi Mesin Atau pompa air Yang pompa ini Memompak air Dan Mengeluarkan Air itu Menuju Ke Waterfall Yang ada disana Nah Jadi mesin Atman 107 Tadi Memompak air Sekaligus Menyedot kotoran Sekaligus Membuat Air terjun Yang Disini Kawan-kawan Sehingga Air terjun ini Berfungsi untuk Menambah Oksigen Yang ada Di kolam Nah Inilah Sistem Filtrasi Yang kita Lakukan Yang kita Buat Di dalam Kolam Ikan nila Dan ikan gurame Ini Ikannya Tidak terlalu Banyak Kawan-kawan Karena Ini Pindahan Dari Itu ya Bak fiber Yang kita Beli Ya Selama Kolam ini Ada kebocoran Belum diperbaiki Kemarin Dan kita Juga Menggunakan Sistem Filtrasi Sehingga Ikan-ikan Yang ada Di dalam Bak fiber Itu Tidak mau Bertelur Karena airnya Bersih terus Nah Sengaja Kita Kemarin ini Kita Biarkan Air ini Kotor Dan Menyebabkan Ikan-ikan Yang ada Di dalam Ini Bertelur Dan Menghasilkan Anakan Ini Anakan Ya Kawan-kawan Anakan Ikan Nila Merah Dan Nila Hitam Yang sudah Lumayan Banyak Yang sudah Lumayan Agak Besar-besar Dan ini Kita nanti Akan Penihara Kita akan Pisahkan Dalam kolam Supaya Tidak Dimakan Oleh Mundukan Nah Ini Ikan Gurame Babon Yang Biasa Tinggal Satu ekor Ya Kawan-kawan Ini Umurnya Mungkin Sudah Ada Sekitar Tiga Tahunan Ya Kemudian Undukan-undukan Nila Cukup Besar Juga Nila Hitam Dan Nila Merah Ada Di Sana Ya Kemudian Yang disini Juga Ada Indukan Nila Hitam Cukup Besar Nah Maka Semoga Ini Juga Bisa Terus Berkembang Menjadi Ikan-ikan Yang Lebih Banyak Lagi Nah Mengapa Kita Ini Tambahan Ya Kawan-kawan Potem Train Kita Buatkan Seperti Ini Ya Kita Pakai Pipa Kita Bolongin Ini Sebenarnya Supaya Anakan-anakan Ikan Tidak Tersedot Masuk Kedalam Chamber Lebih Banyak Lagi Sudah Kita Bolongin Kemudian Yang Disini Kita Juga Bolongin Di Bawah Itu Ya Bisa Tengok Nah Itu Kita Bolongin Di Bawah Supaya Kotoran-kotoran Ikan Bisa Masuk Melalui Bawah Kemudian Yang Di Atas Ini Ini Berfungsi Sebagai Skimmer Untuk Menyedot Kotoran-kotoran Yang Ada Di Atas Ya Di Permukaan Air Bisa Tersedot Dan Juga Masuk Di Dalam Chamber Nomor Satu Dan Nomor Dua Dan Nomor Tiga Oke Itulah Sistem Filtrasi Yang 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 Di Dalam Kolam Ini Yang Kita Setting Yang Kita Buat Supaya Air Ini Bertahan Lama Dalam Kejernihannya Dan Kualitas Air Juga Bisa Bertahan Karena Karena Kita Kita Menggunakan Media Mekanis Dan Biologis Di Dalam Chamber Ini Oke Kawan-kawan Begitu Saja Informasi Kali Ini Semoga Bermanfaat Semoga Dapat Memberikan Informasi Tambahan Bagi Kawan-kawan Penonton Setia Al-Haki Channel Terima Makasih Jangan Bosan Mantengin Video Kita Sampai Ketemu Di Video Kita Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima